Pemirsa keluarga korban penembakan sebuah sekolah dasar di Yudelf, Texas mempertanyakan kesinggapan polisi dan mendesak pemerintah mencegah terulangnya insiden serupa. Isu pengaturan penjualan dan kepemilikan senjata menghangat mengikuti banyaknya penembakan masal mematikan dalam sebulan terakhir. Cucu Dora Mendoza, Emery Joe Garza, usia 10 tahun, adalah salah satu korban penembakan di Rob Elementary School di Texas. Keluarga korban dan warga Yuvaldi mempertanyakan lambatnya respon kepolisian dalam penembakan masal yang menewaskan 19 anak usia sekolah dasar dan dua guru. Pelaku Salvador Ramos berusia 18 tahun tewas ditembak aparat. Dua polisi tertembak dalam upaya penanganan Ramos. Penembakan masal yang terjadi di sekolah di Texas ini terjadi 10 hari setelah penembakan di kota Buffalo, New York yang menewaskan 10 orang. Dalam sebulan terakhir terjadi sejumlah kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Mulai dari gereja di California, pasar terbuka di Texas, hingga pusat kota di Wisconsin. Kepemilikan senjata api di Amerika yang dijamin amandemen kedua konstitusi kerap menimbulkan perdebatan. Ahli hukum menilai, hukum yang tumpang tindih jadi salah satu faktor tingginya kasus penembakan masal di Amerika. Kami siang, Kongres Amerika Serikat gagal sepakat untuk menggolkan undang-undang pencegahan terorisme, termasuk di dalamnya pengaturan kepemilikan senjata. Namun, kubu oposisi Partai Republik menganggap RUU ini tidak menyelesaikan masalah kriminal akibat kepemilikan senjata. Akhir pekan ini, National Rifle Association atau Asosiasi Senapa Nasional, kelompok advokasi kepemilikan senjata terbesar di Amerika, tetap akan menggelar konferensi tahunan di Houston, Texas. Dari Yuvaldi, Texas, Rifandwi Astono, Alambur Hanan, dan Tim VOA.